Sorry, sorry, sorry. Silahkan yang mau nanya. Sorry, sorry. Pak, soal agenda ini hari ini, Pak. Agenda hari ini gimana, Mas? Ya, saya hari ini soan ke Ramo Fran Magnis dan tadi diskusi kecil ya. Selalu menarik beliau, karena selalu bicara ini, ini menarik ini. Saya dikasih buku, makasih ya Ramo. Ini buku legend, hampir semua orang mau baca. Kita, etika politik, prinsip moral dasar kenegaraan modern, dan satu lagi, iman dalam tantangan, apa kita masih dapat percaya pada yang diseberang? Kalimatnya pendek-pendek, menurut Ramo, boleh dibaca satu dua, karena itu cukup bisa membekali dan saya senang mendapatkan cerita-cerita baik, cerita etik, cerita moral dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Kira-kira itu. Oh, diskusi biasa. Beliau sebagai inteleksual, sebagai tokoh agama, tentu beliau punya sikap pribadi, tapi tidak boleh berpihak secara terbuka, karena itu menunjukkan, beliau juga secara institusinya netral, sehingga saya sangat hormat. Ini seorang, orang yang lebih muda datang kepada orang yang lebih tua, meskipun rambutnya sama. Gitu. Kenegarawanan itu penting, teori representasi, beliau ceritakan bahwa banyak orang kecil, sekarang agak sulit. Siapa wakil saya yang harus bisa menyuarakan suara saya? Itu sebenarnya mencolek hati para politisi, kita-kita yang kemudian duduk dalam jabatan publik untuk lebih perhatian pada mereka. Beliau cerita soal kemiskinan, soal akses-akses kemudahan menuju kesejahteraan, dan itu yang beliau ceritakan. Itu kira-kira. Mas, ada tanggap? Romo tanggapannya? Sosok-sosok. Sosok-sosok genjang di mana, Romo? Kami sebetulnya membicarakan bahwa Indonesia itu masih tetap mempunyai masa depan yang serah, tetapi kita harus mengatasi masalah-masalah yang sekarang dirasakan, masalah seperti korupsi, masalah kemerosotan etika demokrasi. Kita harus kembali kepada integritas, keduduran, perpolitikan itu bukan memenangkan kiri-kanan orang, tetapi memenangkan, menyelamatkan, memajukan bangsa Indonesia. Dan itu yang kami bicarakan kurang lebih tadi. Romo ada pesan khusus buat Mas Ganjar, nggak, Romo? Orangnya kayak gimana, Romo? Saya tidak ada pesan khusus. Semoga Tuhan memberkati dan silahkan jalan terus. Amin, Jalobalah, amin. Gitu ya? Ya cukup? Yuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya. Mari Pak Rantuan. Terima kasih ya. Sehat-sehat. Jadi nanti ke Bandung harus sehat. Kita bawa itu. Bawa tongkat atau bawa purki roda. Oh, cerita api.